hai oke Assalamualaikum teman-teman balik lagi ya sama si Toto jadi untuk proyek kali ini terusan proyek kemarin ya yang belum nonton ada nanti disini saya pasang ya linknya sama sorry juga nih kalau sound di video ini rada-rada pelan atau gimana soalnya kamera yang biasa udah dipakai lagi error-error ya lagi rusak jadi ini ganti dulu jadi proyek kali ini ini nih intake ganti intake sama ganti inian ya kalau buat teman-teman yang belum sebenarnya kalau ini udah dipakai jadi ini enggak akan bisa ganti yang saya ganti cuma ini doang nah ini intake CBR eh CBR CB sama sih cuma beda versi doang sama yang ini dipakai nih saya turunin dulu Nah tuh jadi sebenarnya tuh ini juga intake CBR tuh intake CBR cuma beda versi doang kalau yang lagi dipakai kan itu panjang tinggi nah sedangkan ini yang mau diganti penek tuh jadi lebih CBR sama cuma beda versi doang nggak tahu versi apa saya lupa tuh kenapa saya ganti sama yang lebih pendek coba ya tuh ya panjang nah ini lebih pendek ini saya ganti soalnya kan rencana nanti next project engine mount mau saya panjangin 10 cm lah kira-kira nah cuman kan sekarang yang jadi masalah yang jadi PR si intake ini panjang nah nanti bisa mentok ke bodi ya untuk ke bodi jadi gimana sih caranya biar nggak terlalu panjang ya ganti ini gitu ya mudah-mudahan kan aja ini bisa nanti ini pasti saya akalin sih nih kayak ini kan panjang apa ini panjang kan paling nanti dipotong terus juga lubang baut ini jaraknya jauh banget kalau pariokan deket nanti bikin bor lagi gitu nah nanti juga nyesuaiin inilah sama dudukan si TB ya udah paling gitu yang ori yang apa namanya yang ini mau saya lepas dulu buat patokan kesini oke jadi ini ya perbedaannya teman-teman bisa dilihat tuh ya ya beda ya tuh kira-kira jaraknya beda berapa cm ya 2-3 cm sih dikit ya tapi lumayan biar nggak mentok aja gitu kan tuh lumayan lah jadi lebih ceper dikit kalau dibanding ini kan bisa panjang soalnya ada karet ini karet peninggi ya tuh jadi nanti ini mau saya custom dulu ya custom-custom nyocokin ini kan tuh ini lebih kecil sedangkan ini gede banget tuh gitu sama nanti juga kayaknya di bagian sini ada yang harus dicoak soalnya tuh ini kan tuh ini abis coak juga tuh sip nah terus ini kebetulan udah ada yang mesen juga ya jadi ini ganti terus dipasang ke motor pario itu tuh itu belum beres motornya tuh masih trondol gimana fokus tuh masih trondol nggak masalah nggak apa-apa biar gampang nanti masangnya sip ya udah ini paling mau saya bubut-bubut dulu nih bubutnya sih bubutnya bubut sederhana cuma pakai penjepit bor sama gurinda ya sip oke temen-temen jadi ini udah beres ya nah ini yang lama nah ini yang barunya ini baru dibubut barusan tuh nah tuh ini sengaja saya bolongin kayak gini ternyata ini mentok nih bautnya ya biar agak gampang gitu kan terus juga nah ini ada yang dicoak ini karena pakai TB TB ori ya TB ori nih lubang bautnya harus agak diopal kalau pakai lubang bawaan nggak bisa ya nggak mau fokus nah ini ini tuh diopal digeser ini juga sama tuh ya diopal terus tadi apalagi ya nah ini sih itu geser-geser sedikit biar enggak apa namanya enggak nyentuh ke bautnya terus ya pokoknya enteng banget sih ini kalau dibandingin ini mah enteng sip ya udah ini tinggal di coba pasangin dulu ke si TB pasang ke TB terus nanti langsung masang ke mesin ya gimana hasilnya Oke jadi ini udah beres ya temen-temen tuh si TB sama intek yang baru dibubut udah beres tempel beres nah jadi ternyata tingginya tunggu sip nah tingginya ternyata sejajar nih sama ini tuh kira-kira sama anlah tingginya tuh ya sama an tingginya tuh di kalau pakai ini bagus sih sebenarnya tinggi kalau pingin yang kelihatan ngaceng gitu kan cuman kalau saya ganti pakai yang kecil ini ini akan memanjangin engine mounting nah mudah-mudahan nih gampang tapi kalau dilihat dari kondisi ini kayaknya rada susah nih rada ribet masang bautnya udah nggak papa deh pelan-pelan kemudian aja sip oke udah beres ya temen-temen untuk apa kemarin ya donrap-donrap panah menunya udah di donrap sih tapi kan dicemperin lagi tunggu belum fokus udah fokus sip nah ini sorry nih kalau agak silau ya soalnya kondisi sekarang lagi terang banget cerah banget soalnya abis apa tadi sejuhur ya sejuhur nah jadi tampilannya kira-kira kayak gini nih nih ini tb ori sih tuh tb ori maksudnya bawaan parionya ya enggak bisa diganti sama yang lebih gede enggak lah mesinnya juga standaran tuh kira-kira ini tingginya berapa ya tunggu pengaris ini pengaris udah sengaja nih disiapin biar kelihatan tuh kelihatan nggak udah fokus eh tuh kelihatannya kira-kira 10 sentian lah dari tinggi blok ke tb tuh 10 sentian nah 10 sentian kayaknya sih udah cukup kalau kemarin mungkin bisa sampai 15 sentian tingginya nah terus juga rencanakan ini mau saya rubah engine mounting nah nambah 10 senti kira-kira nah jadi seginilah kira-kira nanti kira-kira nanti tingginya ngerubah segini nah disini nanti posisi tb kira-kira disini 10 sentian oke sih nggak akan mentok kayaknya nah jadi nah yang belum tahu nanti engine mounting ini ya yang belum tahu engine mounting ini nih nanti mau dipotong terus disambung lagi di elas tambah besi gitu kira gitulah nah untuk performanya performanya sama aja ya performanya sama aja nggak ada rubahan yang namanya mesin standar tuh gini nah nanti sebenarnya mau pasang velocity juga sih velocity cuman kan ini karena biar kelihatan jadi velocity nggak saya pasang dulu nah untuk yang posisi yang dirubah karena ini lebih pendek jadi asalnya kan disini ada besi tuh besi buat ngikut selang apa ini selang bensin sama selang hawa dilepas ya kalau masih nempel nggak akan bisa karena mentok ke si intake yang CPR itu nah gitu paling untuk rubahannya sama gini nih nah nih ini nih mana sih nggak fokus nah ini ini buat ngikutnya apa namanya buat ngikut selang bensinnya ya biar nggak goyang-goyang nah terus juga saya pakai kunci baut L tuh baut yang baut L kenapa pakai baut L soalnya yang baut si tb-nya saya pakai buat ngunci si intake tuh nah ini di tengah ya nih jadi gambel dari sini ini cari baru cari baru lagi gitu nah nah jadi yang nanya performa performanya sama aja ya mau pakai intake yang panjang atau yang pendek sama aja karena lubangnya juga diameternya sama sih kurang lebihnya ya sama gitu nah terus juga kalau temen-temen Bang Oh itu kenceng-kenceng apa gimana enggak ya enggak soalnya mesinnya juga mesin kenceng setanaran ini buat bukan buat kenceng-kencengan cuma buat konten ya buat gaya-gayaan doang lah bukan buat kenceng-kencengan ya jadi kalau yang nggak nyawa Bang motornya kenceng banget enggak enggak kenceng cuma buat konten doang tuh dilihat bloknya juga blok setanaran tuh cuma konten doang lah yang penting mah kelihatan rapi dan bersih gitu ya penelpot ganti lagi pakai merek QRC bukan punya saya masih tetap dikasih pinjem ya tuh oke paling gitu temen-temen buat yang nanya yang ngaruh enggak ke tenaga kenceng enggak nama kenceng enggak enggak ya soalnya kan mesin standar pasang ginian cuma buat konten-konten doang lah seru-seruan nasi kasihkan ya oke paling gitu temen-temen kalau temen-temen suka sama video ini jangan lupa like-nya ya sama subscribe Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati